Kisah Sinaga Langit Jelit 4. Surat itu untuk Chiang Goanswe, General Chiang, dia pamanku dan mungkin gak akan dapat membantu, kata pula Chiang Beng Cu lalu dia kembali ke tempat duduknya, setelah menikah, kedua mempelai itu membuat persiapan untuk melakukan perjalanan ke Lin An. Mereka tinggal di rumah pelesir bunga seruni dalam kamar Hangyei selama sepekan. Keduanya merasa berbahagia sekali karena setelah menikah mereka berdua merasa cocok satu sama lain, merasa betapa masing-masing dihargai dan dihormati, dilayani dan diperlakukan dengan penuh kelembutan dan kemesraan sehingga dari penghormatan dan kemesraan ini bertunaslah cinta kasih yang mendalam. Luma ikut sibuk membuat persiapan. Wanita yang amat menyayang Hangyei itu mempersiapkan segala macam perbekalan. Dengan hati tulus ia mengurah suangnya untuk membelikan pakaian secukupnya untuk sepasang suami istri itu ibahkan untuk melakukan perjalanan yang cukup jauh itu ia menyewa sebuah kereta yang tentu saja cukup mahal. Pada hari terakhir berangkatan mereka, telah dahentlenya Luma menyusut ALR matanya. Setelah selesai berkemas dan berarik barang yang hendak di bawah sudah dilemasukan kereta yang dikusiri seorang laki-laki setengah tua, Luma merangkul dan menciumi pipi Hangyei yang juga nasah ALR mata. Gadis ini pun terharu sekali meninggalkan debelnya yang amat menyayangnya. Hangyei, dan engkau juga si Tiong, kuingatkan lagi pesanku kepada kalian. Kalau kalian sudah tiba di Linan, jangan lupa memberi kabar kepadaku. Ceritakan bagaimana keadaanmu dan apakah sudah memperoleh pekerjaan. Si Tiong, jaga baik-baik istrimu, dan Hangyei, kalau kalian sudah mapan di Linan, jemputlah aku. Engkau lah satu-satunya orang yang kumiliki, engkau satu-satunya keponakan, juga anakku. Aku ingin melihat mimpiku menjadi kenyataan dan hidup bersamamu, mengasuh anak-anakmu, Luma menangis dan mencium Hangyei. Sembilan orang garis penghibur juga keluar untuk mengucapkan selamat jalari dan hampir semua dari mereka menangis terharu. Mereka semua merasa nelangsa, merasa kesepian dan merasa betapa sengsara hidup mereka dan diam-diam mereka merasa iri terhadap Hangyei yang memperoleh kebahagiaan DL samping seorang suami. Setelah puas mengucapkan selamat tinggal dan berpelukan dengan mereka semua, akhirnya Hangyei dan S.L. Tiong memasuki kereta yang segera bergerak meninggalkan rumah hiburan bunga seruni, diiringi tangis Luma dan lambayan tangan para gadis penghibur. Kereta terus meluncur keluar dari kota Cinkuan menuju ke kota Raja Lin An seperti telah disinggung sedikit di bagian depan kisah ini, Kerajaan Sang yang didirikan oleh Panglima Chao Kuang Yien yang kemudian menjadi kaisar pertama dari Kerajaan Sang berjuluk Kaisar Sang Taju, yang dengan susah payah telah mempersatukan kembali daratan Cina pada tahun 960-160 tahun kemudian, yaitu pada tahun 112 Kaki Enam, terpaksa harus berantakan dan kehilangan hampir separuh wilayahnya sebelah utara. Mula-mula, bangsa yang dianggap bangsa liar, yaitu bangsa nuncen atau juga dikenal sebagai bangsa kin atau kim, emas, yang tinggal di lembah sungai Sungari di Mancuria, menghimpun kekuatan besar yang dahsyat dan mereka menyerang Kerajaan Liao, yaitu bangsa hitam. Setelah melalui perang sengit, akhirnya bangsa kin berhasil menalukan Kerajaan Bangsa Hitam yaitu Kerajaan Liao. Peristiwa ini terjadi dalam tahun 1124 dan selesai bangsa hitam yang tidak tewas melarikan diri ke barat dan mengungsi ketur ke fitan barat. Di sana bangsa hitam tinggal di lembah ili dan kemudian mereka dikenal sebagai orang kerait, karakitan, kitai atau catai. Mereka mendirikan kerajaan kecil yang bertahan sampai akhirnya musnah karena kebangkitan bangsa mongol kelak. Pada waktu itu yang menjadi kaisar dalam kerajaan titik seng adalah kaisar Hui Tsiung. Kaisar ini berwatak lemah dan banyak menggantungkan keputusannya kepada Perdana Menterinya, yaitu Cai Ching. Kaisar Hui Tsiung dan para pena sehatnya bersikap tidak acuh terhadap peristiwa penalukan Kerajaan Liao oleh bangsa kin itu. Ketika Kerajaan Liao sudah hampir dikuasai seluruhnya oleh bangsa kin, Gubernur Ping Chow sebagai pertahanan Kerajaan Liao terakhir, tidak mau tunduk kepada bangsa KLN, melalukan menyerahkan daerah itu kepada kaisar Hui Tsiung. Tanpa berpekeranjang kaisar Hui Tsiung mengakut naslat Perdana Menteri Cai Ching LNG, menerlema pengoperan kekuasaan atas daerah KLN G Chow dan mengirlem pasukan untuk menjaga daerah yang dimasukkan ke wilayah Kerajaan Song itu. Hal ini membuat bangsa kin marah sekali dan mereka lalu menyerbu ke selatan. Gelombang pasukan yang besar dan amat kuat, penuh dengan semangat berkobar menyerbu Kerajaan Song sampai ke Kota Raja. Kembali kaisar Hui Tsiung yang lemah itu mengikuti nasihat Perdana Menteri Cai Ching dan memberi upeti dalam jumlah besar kepada pimpinan pasukan kin. Tanda taluk ini memuaskan bangsa kin yang menarik kembali pasukannya, kembali ke utara. Para menteri protes kepada kaisar Hui Tsiung tentang tundakan atau nasihat Perdana Menteri Cai Ching yang mendatangkan kerugulan besar kepada Kerajaan. Atas desakan para menteri, Perdana Menteri KL CHLNG lalu dilukum buang karena DLA dianggap yang bertanggung jawab acas malapetaka yang mengempal Kerajaan Sang. Akan tetap kau Kaisar Hui Tsiung yang teledak memleke pendirian tegas itu kembali melakukan kesalahan yang besar sekali. Dia kembali mengikuti nasihat para pejabat tinggi yang menggantikan kedudukan Perdana Menteri Cai Ching. Para menteri itu menasihatkan bahwa kaisar Hui Tsiung teledak seharusnya mengalah kepada bangsa KLN yang itar. Membai dan Eru Petle kepada mereka berarti menerima penghinaan maka sudah sepatutnya kalau mengirim pasukan mengejar dan menyerang mereka untuk membalas penghinaan dan mempertahankan kehormatan Kerajaan Sang. Kaisar Hui Tsiung tanpa berpikir panjang menerima nasihat ini dan mengirim pasukan melakukan pengejaran terhadap pasukan Kin yang ditarik mundur lalu menyerangnya. Tentu saja bangsa Kin menjadi marah sekali. Mereka menghimpun kekuatan besar dan kembali lagi ke selatan. Terjadi perang besar-besaran dan akibatnya kota Raja Kai Feng jatuh ke tangan bangsa Kin dan Kaisar Hui Tsiung bersama kurang lebih 3.000 orang pembesar Kerajaan Song dibawa sebagai tawanan perang. Sisa keluarga istana bersama pasukan Song yang kalah perang melarakan diri ke selatan, terus dikejar oleh pasukan Kin sampai menyeberangi sungai Yang Che dan tiba di kota Heng Chou dan Ning Po. Mulal Sid itulah Kerajaan Song kehlangan mulayah yang luas sekali di bagian utara. Perus Tui ini terjadi mulal tahun 1126 sampai 1129. Mulal waktu itulah Kerajaan Song mendapat ebutan Song Selatan dan kota Rajanya Bernarna LLNan, Heng Chou, Kaisar Kaut Sung, 1127, 1162, berwan alha keras untuk melawan kekuasaan bangsa Kin. Dia mengumumkan panggilan terhadap para patriot yang gagah perkasa untuk berbakti kepada negara dan bangsa, untuk memperkuat barisan kerajaan. Pada suatu hari, sebuah kereta yang ditarik dua ekor kuda memasuki pintu gerbang utara kota Raja LLNan. Melihat dua ekor kuda yang tampak kelelahan dan kereta yang kotor berdebu, mudah diduga bahwa kereta itu tentu telah melakukan perjalanan yang jauh. Setelah tiba di tengah kota, kereta itu berhenti dan kusirnya turun lalu memegangi kendal kuda. Si Chu, kita sudah masuk kota Raja dan berada di tengah kota. Hanya sampal DL sini saya mengantar si Chu berdua, kata kusir itu kepada penumpangnya. Penumpang kereta itu bukan lain adalah Hon Si Tiong dan istrinya, Liang Hang Yei. Si Tiong membuka tirai kereta dan memandang keluar. Kereta itu berhenti di depan sederetan pertokohan, Paman, bawalah kami ke sebuah rumah penginapan agar tidak susah lagi kami mengangkut barang-barang bawaan kami, kata si Tiong kepada kusir. Kusir itu naik kembali dan menjalankan kereta. Sudah beberapa kali dia berkunjung ke kota Raja Lianan sehingga dia tahu di mana adanya rurnah penginapan. Setelah tiba di pekarangan sebuah rumah penginapan, si Tiong dan Hang Yei menurunkan barang-barang bawaan mereka dari kereta. Setelah menerima uang pembayaran sewa kereta, kusir lalu menjalankan keretanya keluar dari pekarangan rumah penginapan itu. Si Tiong dan Hang Yei mengangkuti barang-barang mereka, dibantu seorang pelayan rumah penginapan. Setelah mendapatkan sebuah kamar, mereka membawa barang-barang itu masuk kamar mereka. Setetak mandi, bertukar pakai ri bersih dan sarapan di dalam rumah makan yang menjadi bagian dari rumah penginapan itu juga, suami istri itu keluar dari rumah penginapan itu. Di jalan raya depan rumah penginapan itu amat ramai orang berlalu lalang dan banyak di antara mereka adalah pemuda-pemuda yang bersikap gagah. Mereka adalah orang-orang yang datang ke kota Raja karena tertarik oleh pengumuman pemerintah yang membutuhkan orang-orang gagah untuk menjadi prajurit pasukan kerajaan. Yei Mui, keluarkan surat itu. Sebaiknya kita mencari alamat yang Goan Sui itu, kata si Tiong kepada istrinya yang menyimpan surat pemberian Chiang Kong Chu yang menjadi tamu dalam perayaan pernikahan mereka tempoh hari. Apakah tidak lebih baik kita berjalan-jalan dan melihat-lihat lebih dulu? Tiong Kotudak, Yei Mui, kita harus dapat menemukan alamat itu dan menghadap Jenderal Chiang lebih dulu, kata si Tiong dengan suara tegas sambil menatap tajam wajah istrinya. Tatapan matu yang mengandung penuh kasih sayang, namun juga mengandung keteguhan kemauan keras. Hang Yei tersenyum. Kenapa begini tergesa-gesa, Tiong Kotudak tergesa-gesa, Yei Mui? Akan tetapi kita harus lebih mementingkan pekerjaan daripada kesenangan. Kalau urusan kita telah selesai dan kita berhasil memperoleh pekerjaan, masih banyak sekali waktu bagi kita untuk bersenang-senang dan berpelesir di kota raja ini. Bukankah engkau pikir juga begitu mendengar ucapan yang beralasan kuat dan tidak dapat dibantah namun diucapkan dengan lembut dan dengan senyum membayang di mulut dan mati suaminya, Hang Yei hanya dapat mengangguk-angguk dan tersenyumlah merasa senang sekali menemukan suatu sisi lain yang mengagumkan hatinya dari laki-laki yang menjadi suaminya ini, yaitu sekap tegas dan kemauan yang teguh. Baiklah, suamelku. Ister lembut TNL selalu siap untuk melaksanakan semua kehendak pu katanya gembira. Nanti dulu, istriku yang bijak. Aku tidak ingin melihat istriku tercinta seperti seekor domba yang menurut kemana saja engkau digiring. Engkau harus mempunyai pandangan dan pendirian senin diri dan dapat membantu dan mengingatkan aku kalau aku mengambil keputusan yang keliru. Kalau engkau hanya mengekor, bagaimana kalau keputusanku keliru? Tentu kita berdua akan keliru pula. Hang Yei memperlebar senyumnya lah merasa semakin bangga dan kagum. Jangan khawatir, suamiku. Aku akan membantumu sekuat kemampuanku. Kita bekerja sama, bahu-membahu, berat sama dipikul, ringan sama di jinjing, senang sama dinikmati, susah sama ditanggung, bagus. Aku merasa bahagia sekali, Yei Moi, karena aku semakin yakin bahwa aku tidak salah memilih istri. Nah sekarang kita lihat alamat General Chiang itu. Hang Yei mengeluarkan sesampul surat pemberi hari, Chiang Kongcu. General Chiang Sanbo, seperti yang tertulis pada sampul surat itu, telenggal DL Baglan Barat Kota Rajo. Mereka lalu agerah menuju ke sana seialah bertanya kepada penduduk di mana rumah General itu. Ketika mereka berdua berjalan ke arah barat, mereka melat banyak lak-lak kemudah juga berjalan menuju ke arah itu. Setelah berdekat gedung besar dikelilingi padar tembok tinggi itu, mereka berdua mendapat kenyataan bahwa para orang muda itu pun mempunyai tujuan yang sama dengan mereka, yaitu mendaftarkan getri masuk menjadi prajurit. Mereka semua memasuki pintu gerbang yang dijaga oleh seregu prajurit. Berbondong-bondong para pemuda itu masuk dan berantri dalam ruangan depan di mana terdapat seorang petugas yang mendaftar nama mereka satu demi satu. Yang sudah didaftar namanya lalu dipersilakan masuk ke dalam ruangan lain untuk menjalani pemeriksaan badan, riwayat dan lain-lain. Ketika si Tiong dan Hang Yei ikut antri di ruangan depan, tentu saja Hang Yei menjadi perhatian semua orang. Bukan hanya karena ia seorang wanita yang cantik, melaunkan terutama sekal karena semua pendaftar adalah kaum perlah, tidak pernah ada seorang wanita yang ikut mendaftarkan diri menjadi seorang calon prajurit. Hang Yei merupakan wanita satu-satunya, maka teritu saja ia menimbulkan keheranah akan tetapi juga kegembiraan bagi para pria muda yang berada di situ. Kaisar Kau Tsung memang bersenia titik komangat sekal untuk menyerang kerajaan Kin di utara. Hal ini adalah karena dia merasa sakit hati, bukan hanya mendendam, karena bangsa Kin sudah merebut wilayah utara yang luas sekali sehingga dia terpaksa harus melarikan diri sampai ke Hang Tsung, akan tetapi terutama sekali karena ayahnya, Kaisar Hui Chung, ditawan oleh mereka sehingga meninggal dunia dalam tawanan. Kaisar Kau Tsung ingin merebut kembali wilayah utara atau setidaknya ingin menyerang dan membalas dendam atas kekalahan kerajaan Sang. Karena itu dia sendiri membuat pengumuman mengundang para muda untuk menjadi prajurit, bahkan memerintahkan panglimanya yang paling setia, yaitu Jenderal Gak Hui, untuk menyusun pasukan istimewa yang dipimpin oleh para pendekar yang berkepandalan tinggi. Beberapa orang panglima mendapat tugas menerima dan menampung para pemuda yang datang mendaftarkan diri, dan mereka yang ditugaskan itu, diantaranya ada jelah Jenderal Chiang San Bu. Ketika si Tiong dan Hang Yei tiba gilirannya mendaftar, petugas memandang mereka dengan als berkerut. Kalian maju berdua, siapa yang hendak mendaftarkan diri tanyanya sambil menatap wajah Hang Yei yang cantik dengan kagum. Yang titik mendaftarkan diri adalah kamu berdua, jawab si Tong dengan titenang. Petugas itu menatap wajah si Tiong, lalu kembali DLA memandang Hang Yei. Siapakah ia ini? Adilet mula adalah istriku, petugas itu mengerutkan alisnya kami belum pernah menerima seorang wanita menjadi prajurit. Juga kamu tidak dapat menerima seorang prajurit yang membawa serta istrinya. Engkau ini hendak berperang ataukah hendak berbulan madu? Ucapan itu memancing tawa riuh rendah dari para calon prajurit yang berada di ruangan itu. Mendapat sambutan tawa, petugas itu merasa diri ia lucu dan menjadi pusat perhatian, maka dia menjadi semakin berani dan berkata lagi, kalau untuk mendaftarkah, andiri saja engkau takut dan minta ditemani dan diantar istri, apalagi kalau berperang. Lebih baik engkau pulang saja dan sembunyi dalam kamar bersama istrimu, lebih enak dan asik. Kembali ucapannya disambut tawa. Wajah si Tiong sudah berubah kemerahan, akan tetapi Hang Yei menyentuh lengannya memberi isyarat agar suaminya bersabarlah mengeluarkan sampul surat dari Chiang Kong Cu dan menyodorkannya kepada petugas itu. Leluconmu itu akanku sampaikan nanti kepada General Chiang. Hendak kulihat apa yang akan dialakukan setelah mendenar kelakarmu yang tidak lucu kepada kami itu kata Hang Yei dengan suara dibuat bernada mengancam. Petugas menerima sampul surat itu dan setelah dia meren baca tulisan di sampul, dia terbelalak dan wajahnya menjadi pucat. Surat itu ditujukan kepada atasannya, General Chiang, datang dari keponakan general itu yang telenggal di kota Cinkuan. Dia cepat bangkit berdiri dari tempat duduknya dan merangkapkan kedua tangan DL depan dada, memberi hormat terbongkok-bongkok kepada Hang Yei dan SL Tiong dan suaranya agak gemetar ketika DLA bicara. Maafkan, eh, ampunkan saya, karena teledak tahu bahwa Jiwi, Anda berdua, adalah kerabat dari Chiang Goanswe, maka saya telah berani kurang ajar dan berkelakar, ampunkan saya, mulut ini patut ditampar. Petugas itu lalu menampari kedua pipinya dengan kedua tangan sehingga terdengar suara plak-plik-plok. Semua orang tertawa melihatlah petugas yang ketakutan itu. Hang Yei juga tersenyum geli dan merasa kasihan kepada petugas itu. Sudahlah, kami memaafkanmu, petugas itu berhenti menampari muka sendiri, kedua pipinya menjadi merah Karina, tamparan itu dan dengan suara memohon. Dia berkata, akan tetapi saya mohon agar Jiwi tidak melaporkan perbuatan saya tadi kepada Chiang Goanswe, kami berjanji tidak akan melaporkan, akan tetapi cepat sekarang bahwa kami menghadap beliau, kata pula Hang Yei yang mendahului suaminya karena ia takut kalau-kalau suaminya tidak sesabar ia dan akan marah kepada petugas itu. Baik, silakan tunggu sebentar, silakan duduk di sini, saya akan melaporkan dulu kepada Chiang Chiang Kun, Panglima Chiang, kata petugas itu sambil membungkuk-bungkuk. Hang Yei duduk di atas kursi petugas tadi dan si Tiong hanya berdiri saja karena memang tidak ada tempat duduk lain. Semua pemuda yang berada di situ kini memandang ke arah mereka, terutama kepada Hang Yei. Wanita ini duduk dengan tenang sambil tersenyum-senyum. Para pemuda itu memandang kagum, akan tetapi mereka tidak berani mengeluarkan kata-kata setelah tadi mendengar bahwa suami titik istri itu masih kerabat sang jeneral. Tak lama kemudian petugas tadi sudah muncul kembali dan wajahnya tersenyum cerah ketika dia menghampiri si Tiong dan Hang Yei. Jiwi dipersilakan menghadap Chiang Goan Suwe. Mari, silakan mengikuti saya, petugas itu sendiri lalu mengantar suami istri itu masuk ke sebelah dalam gedung besar itu. Dalam perjalanan ke dalam ini dia sempat berbisik, harap Jiwi tidak melupakan janji Jiwi dan tidak melaporkan perbuatan saya tadi kepada jeneral Chiang, si Tiong berkata dengan tegas sambil mengerutkan alisnya. Jangan ulangi lagi urusan itu. Kami sudah berjanji dan seorang gagah akan selalu memegang janjinya setelah tiba di dalam sebuah ruangan yang luas dan tampak sungi, petugas itu masuk seorang diri meninggalkan S.Y.I. istri itu di niar pintu. Si Tiong dan Hang Yei mendengar percakapan pendek mereka yang berada di dalam ruangan. Lapor, Tai Chiang Kun. Suami istri yang membawa suyat sudah tiba di sini, kata petugas itu. Suruh mereka masuk terdengar suara yang keras dan memerintah. Petugas itu keluar dan mempersilahkan suami istri itu masuk, lalu dia pergi keluar lagi. Si Tiong dan Hang Yei masuk ke dalam ruangan itu dan melihat bahwa yang berada di dalam ruangan itu hanya seorang laki-laki saja. Dia seorang laki-laki tinggi besar, berkulit agak kehitaman dan gagah, berusia sekitar 50 tahun. Dengan pakaian panglima yang mentereng, pria itu tampak gagah sekali dan berwibawa. Matanya yang lebar itu segera menyambut Hang Yei dengan pandang matu yang membuat Hang Yei merasa teledak enak hati. Biarpun belum lama ia menjadi gadis penghibur dan tidak sangat banyak melayani pria, namun ia sudah hafal akan pandang mata pria seperti mata panglima itu. Pandang matu yang mengandung nafsu berahi besar. Seorang pria matu keranjang. Melihat betapa matu yang lebar itu memandang kepadanya penuh kaguik tanpa disembunyikan, Hang Yei menundukkan pandang matanya. Si Tiong juga melihat pandang mata panglima itu, akan tetapi kini dia sudah mulai terbiasa. Di sepanjang perjalanannya dari kota Cinkuan ke kota Raja, hampir semua pria memandang istrinya seperti itu. Dia tahu benar bahwa istrinya memang cantik menarik, maka dia tidak dapat terlalu menyalahkan pandang mafa para pria itu, bahkan kini ada perasaan bangga timbul dalam hatinya kalau ada pria memandang istrinya dengan kagum. Tadinya di ruangan pendaftaran dia diam dia, M. menikmati rasa bangganya melihat senri ia pemuda memandang Hang Yei dengah kagum. Hatinya berbisik bangga wanita INL istriku. Miliku sendiri si Tiong dan Hang Yeel kini sudah berdiri di depan Jenderal Qiang dan mereka mengangkat tangan depan dada memberi hormat. Panglima itu membalas dengan lambayan tangan sambil lalu seperti biasa sikap kebanyakan pembesar terhadap orang-orang yang dianggapnya jauh berada di bawahnya. Duduklah kalian katanya sambil menunjuk ke arah kursi-kursi yang berjajar di depannya. Si Tiong dan Hang Yei mengucapkan terima kasih lalu duduk berjajar di depan Panglima itu. Kembali Panglima itu memandang kepada Hang Yei penuh perhatian, kemudian memandang kepada si Tiong dengan sinar mata penuh selidik. Siapakah namamu tanyanya, sambil memandang kepada si Tiong, nama saya Han Si Tiong, Chiang Kun, jawab si Tiong dengan sikap tenang. Dan engkau siapa, Nona Panglima TTU bertanya, kini memandang kepada Hang Yei, metu dan mulutnya tersenyum rarnah, dan suaranya lebel-lembut. Mendengar ia disebut Nona, Hang Yei lalu menjawab, nama saya Liang Hang Yei, istrinya, Chiang Kun, hem, menurut petugas Tadl, kalian datang membawa surat dari Chiang Kong Cu di Chin Koan, benarkah itu? Mana suratnya Hang Yei yang membawa surat itu lalu mengeluarkannya dan ia bangkit bergeri dari kursinya, menghampiri Panglima itu dan menyerahkan suratnya. Ketika menerima surat itu, jari-jari tangan Panglima itu menyentuh jari tangan Hang Yei dan ia tahu bahwa sentuhan itu sama sekali bukan kebetulan melainkan ditakukan dengan sengaja. Panglima itu agaknya mempergunakan kesempatan TTU untuk menyentuhnya dan hal INL saja sudah membuktikan bahwa laki-laki itu adalah seorang macu keranjang. Panglima Chiang membuka sampul itu dan membaca suratnya. Surat itu mengatakan bahwa Chiang Kong Cu mengenal baik liang Hang Yei dan dia mengharapkan agar pamannya, Panglima Chiang San Bo suka membantu Hang Yei dan suaminya yang hendak bekerja menjadi prajurit di kota raja. Juga dalam surat itu Chiang Kong Cu memberitahu pamannya bahwa suami Hang Yei adalah seorang pendekar. Setelah membaca surat itu, Panglima Chiang mengangguk-angguk. Pertanyaan pertama yang keluar dari mulutnya membuat Hang Yei terkejut. Nona Liang Hang Yei, bagaimana Chiang Kong Cu dapat mengenalmu dengan baik Hang Yei sempat tertegun? Tentu saja ia tidak mungkin dapat menjawab bahwa ia pernah melayani Kong Cu itu sebagai seorang wanita penghibur. Akan tetapi hanya sejenak ia tertegun, lalu dengan tenang ia menjawab. Chiang Kong Cu terkenal di kota Cinkuan kami sebagai seorang Kong Cu yang bubiman dan hampir semua orang mengenalnya, Chiang Kun. Ketika kami merayakan hari pernikahan kami, Chiang Kong Cu hadir pula sebagai tamu undangan dan ketika dia mendengar bahwa kami berdua akan pergi mencari pekerjaan, Chiang Kong Cu lalu memberi surat ini kepada kami, Chiang Go An Suwe mengangguk-angguk lagi dan mengerutkan alisnya. Pertanyaannya yang kedua juga membuat kedua orang suami istri itu tertegun. Han Si Tiong, benarkah Hengka seorang pendekar yang pandai ilmu silat Si Tiong agak tersipu? Chiang Kun, saya hanyalah seorang biasa saja akan tetapi saya akan selalu berada di pihak yang menjunjung tinggi kebenaran dan satu keadilan, menentang kejahatan, ilmu silat aliran. Dan manakah Hengkau pelajari ilmu silat siyaulintai aliran utaira, Chiang Kun, dan Hengkau ingin menjadi seorang prajurit? Kalau benar, apa alasanmu ingin menjadi prajurit? Saya ingin menjadi prajurit untuk membantu kerajaan menghadapi bangsa kin yang biadab, untuk memela bangsa dan tanah air, kata Si Tiong dengan gagah dan penuh semangat. Bagus, Hengkau dapat diterima sebagai prajurit. Hal itu dapat kami atur. Dan Hengkau, Nona, mengapa Hengkau ikut pula mencari pekerjaan? Apakah Hengkau juga ingin menjadi prajurit panglima itu tersenyum sinis? Sayang sekali, kami belum membentuk sebuah pasukan wanita hem, sudah tahu ia istri orang, masih saja memanggil Nona, pikir Hang Yel akan tetapi ia tidak peduli dan menjawab, saya juga ingin berjuang membebelah negara dan bangsa membantu suami saya, Chiang Kun, ehaha. Apakah Hengkau juga pandai ilmu silat? Saya pernah belajar dari Subo, Ibu Guru, Dian Hui Nikou selama beberapa tahun, bagus kalau begitu. Nah, Hansi Tiong, engkau sekarang pergilah ke ruangan depan tadi untuk melengkapi pen daftaran kalian dengan data-data lengkap, kalian dapat kami terima. Akan tetapi Liang Hang Yei biar di sini dulu, aku masih ingin memeriksanya. Nah, pergilah panglima tinggi besar itu menudin ke arah pintu. Sip Tiong terpaksa bangkit dan keluar dari ruangan itu. Biarpun Yami rasa heran mengapa istrinya ditahan, dia tidak merasa khawatir karena dia percaya bahwa istrinya cukup mampu untuk membelah diri. Setelah ditinggal suaminya, Hang Yei T duduk sambil menundukkan mukanya. Sikapnya tenang saja walaupun sesungguhnya hatinya mulai merasa curiga dan khawatir. Nona Liang Hang Yei, kenapa engkau menundukkan muka saja? Apakah engkau merasa malu kepadaku? Seorang calon prajurit tidak boleh malu-malu kata, Ciyang Goan Suwe. Hang Yei mengangkat muka memandang wajah pangejma itulah melihat jelos sekali dari sinar match laki-laki itu bahwa panglima itu memang mempunyai niat tidak sopan terhadap dirinya. Saya tidak malu, Ciyang Kun. Akan tetapi mengapa Ciyang Kun menahan saya di vis ini? Apalagi yang hendak Ciyang Kun tanyakan aku harus menguji melebih dulu sebelum menerimamu sebagai prajurit, Nona. Aku harus yakin dulu bahwa engkau benar-benar memiliki kepandaian silat yang memadai untuk ikut bertempur. Kalau engkau ternyata seorang wanita lemah, tentu saja aku tidak boleh menerimamu karena hal itu berarti mengantarmu untuk dibantai musuh. Nah, aku hendak menguji ilmu silatmu. Bersediakah engkau Hang Yei bangkit berdiri? Tentu saja saya siap, Ciyang Kun katanya dengan lega karena kalau hanya diuji ilmu silatnya, tentu saja ia siap dan ia penuh kepercayaan kepada diri sendiri bahwa kepandaiannya akan cukup memadai karena selanya bertahun-tahun di Anhui Niko menggembelengnya dengan sungguh-sungguh dan ia juga berlatih dengan tekun. Ciyang Ciyang Kun bangkit berdiri sambil tersenyum, lalu melangkah ke tengah ruangan. Kesinilah, Nona. Kalau engkau dapat menahan sepuluh jurus seranganku berarti engkau lulus dan sudah pantasi untuk menjadi komandan regu. Hang Yei menghampiri panglima itu, berdiri di depannya dan memasang kuda-kuda dengan kedua kaki ditekuk sehingga tubuhnya merendah, kedua lengannya disilangkan di depan dengan jari-jari tangan terbuka. Itulah pembukaan jurus Garuda mengatupkan sepasang sayapnya. Saya sudah siap, Ciyang Kun katanya. Ciyang San Bo adalah seorang laki-laki yang sejak muda sudah berkecimpung dalam dunia kemiliteran. Sejak di utara dia sudah menjadi seorang komandan, ikut pula berperang ketika kerajaan sang berserang oleh bangsa Kin. Dia ikut pula mengundurkan dan melarikan diri ke selatan dan karena kedan etiaannya dia diangkat menjadi seorang generalisi akan tetapi dia pun terkenal sebagai seorang laki-laki matuk keranjang. Maka, begitu melihat Hang Yei yang cantik manis, hatinya tertarik untuk mempermainkannya. Ciyang San Bo adalah seorang ahli silat yang bertenaga besar. Dengan tenaga raksasanya, dalam pertempuran dia amat menggiriskan musuh-musuhnya. Golok besarnya yang berat itu berkelebatan tak tertahankan lawan saking kuatnya senjata itu digerakan. Setelah berdiri berhadapan dengan Hang Yei, Ciyang Ciyang Kun lalu berseru, lat serangan ku tangan kanannya yang besar dan berlengan panjang itu meluncur ke arah pundak Hang Yei. Gerakannya mencengkeram pundak itu mendatangkan angin yang menyambar kuatong Yei cepat mengelap ke kanan sehingga pundak kirinya terhindar dari cengkeranian. Akan tetapi tangan kiri, Pang Lima itu sudah meluncur ke arah perutnya kembali Hang Yei menghindarkan diri dengan lelakan ke belakang. Bagus! Sambutlah serangan jurus kedua kata Pang Lima itu dengan gembira dan kini kedua lengannya berkembang dan dia melakukan gerakan menubruk seperti seekor biru yang menerkam mangsanya. Hang Yei kembali mengelak dengan loncatan ke belakang. Pang Lima atau General Ciyang menjadi kagum dan dia melanjutkan serangannya yang menjadi semakin dasyat. Hang Yei mempergunakan ginkeng, ilmu meringankan tubuh, dan selalu mengetak dengan amat cepatnya, bagaikan gerakan seekor burung walet sehingga sertua serangan itu tak pernah menyentuh tubuhnya. Setelah menyerang sebanyak tujuh jurus, Pang Lima Ciyang berhenti dan berkata, Nona, kalau seorang prajurit dalam pertempuran selalu mengelak, akhirnya dia akan mati terkena serangan musuh. Sebagai seorang prajurit yang bertempur, engkau harus membalas, jangan hanya mengelak saja mendengar ini, Hang Yei latu bergerak menyerang. Akan tetapi karena yang diserangnya itu adalah seorang Pang Lima yang mengujinya dan pertandingan itu hanya merupakan ujian terhadap kemampuannya, maka tentu saja gerakan serangannya itu tidak didukung tenaga sepenuhnya dan dilakukan lambat saja. Tangan J kanannya, dengan jari terbuka, menampar ke arah dada Pang Lima Ciyang. Akan tetapi, tiba-tiba Pang Lima itu bergerak cepat menyambut serangan tangan Hang Yei dengan sambaran tangan kanan yang menangkap pergelangan tangan kanan Hang Yei dan dengan sentakan tenaga raksasa yang amat kuat, dia sudah memuntir lengan kanan wanita itu dan terus menelikung lengan Hang Yei ke belakang tubuh. Tubuh Hang Yei berputar dan kini Pang Lima itu mendekat tubuhnya dari belakang dan jari-jari tangan kiri Pang Lima itu dari belakang menggerayangi dan meremas buah dadanya. Hang Yei terkejut dan marah sekalilah tadi memang mengalah karena tentu saja tidak mau menyerang benar-benar agar jangan sampai serangannya mengenai tubuh Ciyang Ciyangkun, apalagi sampai mengalahkannya. Akan tetapi ternyata sikapnya yang mengalah itu bahkan disalahgunakan Pang Lima itu yang berbuat kurang ajar kepadanya. Karena terkejut merasa betapa buah dadanya di remas, Hang Yei mengerahkan tenaganya, menutar tubuh ke kiri dengan tiba-tiba dan dengan hentakan keraslah menggerakkan siku lengan kirinya ke belakang menghantam dada Pang Lima itu. Duk keras sekali siku kiri Hang Yei itu, menghantam dada Pang Lima Ciyang sehingga tubuh Pang Lima itu terjengkang, mulutnya mengeluarkan keluhan mengaduh. Hort, Yei sudah tidak mau memperdulikannya lagi dan wanita ini lalu berlari keluar ruangan itu menuju ke ruangan depan kemana suaminya pergi. Hi, tunggu, keparat Pang Lima Ciyang memaki marah dan mengejar. Ketika Hang Yei memasuki ruangan depan, ia melat suaminya sedang berdiri di depan petugas yang agaknya menanyakan segala macam data tentang diri mereka. Hang Yei berlari masuk, mengejutkan sernua orang, Yei Mol, ada apakah si Tiong bertanya heran. Akan tetap Hang Yei sudah menyambar tangannya dan menaroknya. Mari, Long Ko, tetap pergi saja dari tempat ini Hang Yei menarik tangan suaminya yang terpaksa mengikutnya. Mereka berlari keluar dari ruangan itu dan tiba di pekarangan gedung. Akan tetapi pada saat itu, Pang Lima Ciyang keiwar pula dari ruangan itu dan berteriak kepada para prajurit penjaga di luar yang berjumlah 15 orang. Tahan mereka. Tangkap mereka 15 orang. Prajurit itu mendengar abah-abah Pang Lima atasan mereka, serentak bergerak dan mereka sudah mengepung si Tiong dan Hang Yei. Suami istri itu terkepung dan mereka siap membela diri dan berderi saling membelakangi. Tiong kun, apa kesalahan kami? Mengapa kami hendak ditangkap si Tiong berteriak kepada Pang Lima itu dengan penasaran? Tiong ke, kita tidak bersalah apapun. Aku tidak melakukan kesalahan, percayalah kepadaku kata Hoa Tye Ilirih kepada suaminya. Tangkap mereka, jebloskan mereka dalam penjara teriak Pang Lima Ciyang dengan marah. 15 orang prajurit itu serentak menyerbu dan tangan-tangan mereka berserabutan hendak menangkap si Tiong dan Hang Yei. Suami istri itu tentu saja tidak membiarkan dirinya ditangkap. Mereka mengelak, menangkis bahkan menarmpar dan menendangi mereka sehingga para prajurit itu berpelantingan. Melihat ini, Pang Lima Ciyang menjadi semakin marah. Pergunakan senjata, kalau perlu bunuh mereka dia sendiri sudah mencabut kelolok besar yang beraih dan berkilauan. Para prajurit yang mendengar perintah ini segera mencabut senjata tajam masing-masing. Pada saat itu terdengar suara bentaan menggeledek, tahan. Jangan bergerak semua-semua orang menengok dan terkejutlah Pang Lima Ciyang ketika melihat siapa yang mengeluarkan bentakan itu. Si Tiong dan Hang Yei juga cepat menengok dan mereka melihat seorang pria bertubuh tinggi tegap berusia sekitar 50 tahun, wajahnya gagah dan berwibawa, pakaiannya menunjukkan bahwa dia seorang Pang Lima berkedudukan tinggi. Di belakang Pang Lima ini berdiri tujuh orang perwira tinggi lainnya. Pang Lima Ciyang San Bo tergopoh-gopoh menyambut Pang Lima itu dan memberi hormat sambil menyebut, Gak Tai Klangkun, Pang Lima Besar Gak mendengar sebutan ini, si Tiong dan Hang Yei memandang kagum. Biarpun belum pernah bertemu, namun kedua suami istri itu pernah mendengar nama Pang Lima Gak Hui yang terkenal di seluruh negeri sebagai seorang Pang Lima yang gagah perkasa, bijaksana dan arnat setia kepada negara, setia kepada kerajaan sang. Pang Lima Ciyang, apa yang terjadi di sini? Mengapa engkau dan para prajurit mengeroyok dua orang muda ini dia memandang ke arah si Tiong dan Hang Yei? Pang Lima Ciyang tampak gugup. Koma Anu, Pachi Yang Kun, iya, wanita ini melawan dan suaminya itu menibantu, Pang Lima Gak Hui memandang kepada S.L. Tiong, lalu kepada Hang Yei dan diam dalam merasa heran mengapa ada wanita cantik dalam kantor penerimaan calon prajurit itu. Siapa nama kalian tanya Pang Lima Gak Hui? Si Tiong dan Hang Yei melangkah maju dan memberi hormat kepada Pang Lima yang terkenal itu. Saya bernama Hansi Tiong dan ini adalah istri saya bernama Liang Hang Yei, Tai Chiang Kun, hem, nyonya, benarkah melawan Chiang Chiang Kun? Kalau benar mengapa Hang Yei sudah pernah bergaul dengan pria-pria bangsawan, maka ia tidak malu-malu berhadapan dengan seorang Pang Lima besar. Maafkan saya, Tai Chiang Kun. Saya tidak bersalah. Saya dan suami saya datang ke sini untuk mendaftarkan diri menjadi prajurit. Kami ingin berjuang untuk membelan usaha dan bangsa, menentang bangsa kiri yang menjajah tanah air kita. Kami diterima Pang Lima Chiang, akan tetapi dia hendak menguji ilmu silat saya dan dia, dia bersikap tidak wajar dan melanggar susila, maka terpaksa saya melawannya, Tai Chiang Kun, General Gak Hui mengerling ke arah Pang Lima Chiang. Dia sudah lama mendengar tentang watak rekannya ini yang terkenal matuk keranjang, maka dia sudah dapat membayangkan apa yang kiranya terjadi. Dari sepak terjang suami istri muda ketika dikeroyok tadi, dia melihat bahwa mereka berdua, terutama si suami, memiliki ilmu silat yang cukup tinggi. Tentu Pang Lima Chiang bersikap tidak sepan terhadap wanita cantik itu akan tetapi dia bertemu dengan batu, wanita itu menolak dan melawan. Apa yang kau lakukan? Chiang Chiang Kun tegurnya dengan suara tegas. Pang Lima Chiang menjadi merah mukanya. Biarpun General Gak Hui termasuk rekannya, namun General Gak Hui lebih besar kekuasaannya dibandingkan dia dan juga General itu menjadi kepercayaan Kaisar. Saya, saya telah menerima mereka, Gak Chiang Kun. Saya, saya hanya ingin mengujai wanita itu, baik ilmu silatnya maupun mentalnya karena tidak biasa ada wanita mau menjadi prajurit. Hem, sudahlah. Aku sendiri yang akan menerima Hansi Tiong dan istrinya ini menjadi pembantu-pembantuku, bukan main dirangnya hati Hansi Tiong dan Liang Hang Yei. Mereka tentu saja merasa bangga bukan main dapat menjadi pembantu-pembantu General Gak Hui yang amat terkenal dan dipuja rakyat jelata itu. General ini sudah terkenal sebagai pelindung rakyat jelata yang diganggu oleh para penjahat dan para prajurit kerajaan kini perbatasan. General Gak Hui melarang keras pasukannya mengganggu rakyat, bahkan dia memerintahkan pasukannya untuk membantu rakyat dalam membangun dusun mereka yang rusak oleh perang dan menolong mereka apabila mereka membutuhkan pertolongan. Banyak terima kasih, Gak Tai Chiang Kun suami istri itu berseru sambil memberi hormat. Setelah menyelesaikan kunjungannya untuk memeriksa pelaksanaan penerimaan calon-calon prajurit, General Gak Hui meninggalkan gedung Panglima Chiang dan Si Tiong bersama istrinya diajak serta. General Gak Hui mengajak mereka ke markasnya dan setelah melihat, mereka mendemonstrasikan permainan silat mereka, General Gak Hui lalu mengangkat suami istri itu menjadi perwira-perwira. Hang Yei tidak dipisahkan dan suaminya, bahkan diangkat menjadi pembantu perwira yang selalu mendampingi suaminya dalam mermimpin pasukan. Tentu saja suami istri ini menjadi girang bukan main dan berterima kasih sekali kepada keputusan General Gak Hui yang bijaksana. Sewaktu mereka bertugas di Kota Raja, pekerjaan mereka adalah melatih ilmu silat terpada para prajurit. Tugas ini mereka lakukan dengan penuh kesungguhan dan tekun sehingga para prajurit dalam pasukan pimpinan mereka memperoleh kemajuan pesat dalam ilmu silat dan olah keprajuritan. Tentu saja General Gak Hui merasa puas dan girang bahwa dia tidak salah pilih ketika mengangkat suami istri itu menjadi pembantunya. Dalam waktu singkat Han Si Tiong mendapatkan kenaikan pangkat sehingga dia dan istrinya dipercaya untuk memimpin pasukannya yang berjumlah ribuan orang. Setahun kemudian Hang Yei melahirkan seorang anak perempuan. Tentu saja hal ini menambah kebahagiaan mereka. Anak itu diberi nama Hon Bilan dan mereka lalu mengiring utusan untuk menjemput luma karena Hang Yei membutuhkan bantuan bibinya itu untuk kenerawat dan mencengah suh Bilan. Pula ia merasa kasihan kepada bibinya yang dulu memang menginginkan untuk ikut dengannya kalau mimpinya sudah terujud yaitu kalau ia dan suaminya telah memperoleh kedudukan dan kemuliaan di kota Raja Lin An. Luma datang dan ia merasa berbahagia sekali. Biarpun Bicinkuan ia dapat hidup berkecukupan sebagai pengelola rumah hiburan namun ia tidak pernah merasa berbahagia apalagi setelah ditinggal pergi Hang Yei lah mencinta Hang Yei seperti anak kandung sendiri dan kini ia hidup serumah dengan Hang Yei dan suaminya apalagi ia kini mempunyai momongan seorang cucu yang mungil lah mendapatkan kebahagiaan yang tidak pernah dirasakannya ketika ia tinggal di Cinkuan dan Kaisar Kaut Sung mengumpulkan para menteri dan panglimanya untuk mengadakan sidang dan merenbicarakan usul yang diajukan oleh Jenderal Gak Khoi kepada Kaisar Persidangan itu dihadiri oleh semua pejabat tinggi, sipil dan militer Tentu saja Perdana Menferi yang menjadi pembantu Kaisar terpenting hadir pula Perdana Menteri itu adalah Cinkui Menteri Cinkui adalah seorang laki-laki tinggi kurus berusia sekitar 50 tahun mulutnya selalu condong tersehium sinis mukanya dan sepasang telinganya yang kecil membuat wajah tete-tete mirip wajah tikus dengan kumisnya yang jarang dan menjuntai di kanan-kiri mulutnya akan tetapi sepasang metu yang kecil itu selalu bergerak membayangkan kecerdikan dan dia pandai membawa diri pandai mengambil hati dia pandai bicara dan dapat mengambil hati Kaisar Kaut Sung sehingga DLA amat dipercaya Setelah persidangan dibuka menyambut munculnya Kaisar Kaut Sung dengan penghormatan kepada Kaisar Kaisar Kaut Sung lalu berkata dengan suaranya yang lembut Persidangan ini kami adakan untuk membicarakan usul yang disampaikan Jenderal Gak Khoi kepada kami kami harap kalian dapat menyumbang pemikiran bagaimana jalan terbaik yang harus diambil Jenderal Gak, harap engkau suka kemukakan usulmu itu agar para menteri dan panglima dapat mendengarkan lalu ikut membantu memikirkan Jenderal Gak Khoi kepada Kaisar mengucapkan terima kasih atas kesempatan bicara yang diberikan lalu dia bangkit dan menghadap ke arah para menteri dan panglima Saudara-saudara, para menteri dan panglima yang saya hormati Saya telah mengaturkan usul kepada Sri Baginda Kaisar agar saya diperkenankan menghimpun dan memimpin barisan untuk menyerang bangsa Kin dan mengusirnya dari tanah air kita Sekaranglah saat yang terbaik untuk bergerak dan mengusir mereka Kaisar Kaut Sung mengangkat tangan meniberi isarat sehingga Jenderal Gak Khoi menghentikan ucapannya dan meniberi hormat kepada Kaisar lalu duduk kembali Jenderal Gak Khoi, kami ingin sekali mendengar alasanmu mengapa engkau sekarang ini saat terbaik untuk bergerak dan menyerang pasukan bangsa Kin Sri Baginda Kaisar yang mulia, anggapan hamba ini berdasarkan alasan-alasan yang amat kuat dan hamba tidak akan berani mengajukan usul kepada paduka atau hamba tidak merasa yakin benar Pertama dari para metu-metu dan penyelidik yang hamba kirim ke utara hamba mendapat keterangan bahwa keadaan bangsa Kin yang menduduki da delapan erah utara kini tidak terlalu kuat Banyak kekacauan terjadi karena rakyat memusuhi mereka dan rakyat tidak mau membantu ransum mereka secara sukarlah Dan kecuali itu, terjadi pertikaian dan perebutan kekuasaan di antara para komandan yang menguasai daerah jajahan mereka itu Ada pun alasan yang kedua, hamba telah mempersiapkah pasukan dengan baik sehingga terkumpul barisan yang berjumlah cukup banyak Selain itu, hamba juga membentuk pasukan-pasukan inti yang dilatih ilmu silat dengan baik, bahkan didukung para pendekar yang berjiwa patriot Karena itu, hari bah yakin bahwa kalau hamba menibawa barisan bergerak sekarang, hamba tentu akan berhasil membinasakan dan memukui mundur mereka Kaisar Kaut Sung mengangguk-angguk sambil tersenyum Bagus sekali, Jenderal Gakawi Kami merasa setuju sekali karena kami pun sudah lama sekal menanti-nanti saatnya untuk melihat bangsa kin yang biadab itu dihancurkan agar segala dendam sakit hati ini dapat terbalas Akan tetapi kami ingin mendengar pendapat kalian Kemukakanlah pendapat kalian agar kita dapat memikirkan dan merundingkan bersama Sebagian besar para menteri dan panglima dengan singkat namun tegas menyatakan mendukung usul dan pendapat Jenderal Gakawi Ketika tiba-tiba giliran panglima Chiang San Bu untuk menyatakan pendapatnya Dia memberi, hormat kepada Kaisar dan berkata, hamba mohon ampun, selebaginda yang mulia Bukan sekali-kali hamba hendak menentang usul pendapat Jenderal Gakawi Akan tetapi hamba hanya mengingatkan agar paduka berhati-hati sekali dalam mengambil keputusan untuk menyerang bangsa kin Hamba mendengar dan agaknya semua orang juga mengetahui bahwa bala tentara kin amatlah kuatnya Sehingga hamba khawatir kalau-kalau barisan kita tidak akari mampu mengalahkan mereka Jenderal Gakawi mengerutkan alisnya dan menoleh kepada panglima Chiang San Bu Chiang Chiang Kun, kalau engkau takut, jangan ikut maju berperang Jenderal Gakawi Biarkanlah semua orang mengajukah pendapat mereka masing-masing, kata Kaisar Kaut Sung Ampunkan hamba, yang mulia, kata Jenderal Gakawi sambil mengerutkan alisnya dan menundukkan mukanya Dia tahu bahwa panglima Chiang San Bu sengaja menentangnya karena memang ada perasaan tidak suka antara dia dan panglima Chiang Apalagi setelah kejadian beberapa tahun yang lalu, yaitu ketika terjadi keributan di gedung panglim Dan itu karena dia hendak berbuat tidak sopan terhadap Liang Hang Yei yang kini bersama suami wanita itu telah menjadi pembantunya yang boleh diandalkan Karena jasa Han Si Tiong dan Liang Hang Yei itulah maka kini dapat dibentuk pasukan khusus yang kuat sehingga membesarkan hatinya untuk menyerang titik bangsa Kim di utara Tiba-tiba Perdana Menteri Chin Kui yang sejak tadi hanya dia mendengarkan saja, berkata dengan suaranya yang halus namun cukup lantang Yang mulia, hamba kira apa yang dikatakan panglima Chiang San Bu tadi sama sekali tidak keliru dan patut untuk diperhatikan dan direnungkan Semua orang tahu betapa kuatnya bala tentara Kim Tentu paduka tidak lupa bahwa kejatuhan Song di utara justru karena pasukan-pasukan kita yang lebih dulu menyerang bala tentara Kim Hal itu yang menyebabkan bangsa Kim menyerang terus sampai ke selatan Tentu paduka tidak lupakan kesalahan taktik yang diusulkan Perdana Menteri Chai Ching ketika itu Dia mengusulkan kepada Mendiang Kaisar Hui Sung untuk mengejar dan menyerang barisan Kim di utara sehingga para pimpinan Kim menjadi marah lalu berbalik menyerang kita sampai terpaksa kerajaan diungsikan ke sini Yang mulia, sebaiknya jangan mengganggu harimau yang sedang tidur Saat ini bangsa Kim tenang-tenang saja tidak mengganggu kita Mengapa kita mendahului menyerang mereka Kaisar Kau Tsung mengerutkan alisnya dan memandang kepada Perdana Menterinya itu dengan heran Perdana Menteri Chin Kui, bagaimana engkau dapat berkata begitu? Apakah kalau menurut engkau, kami tidak usah memusuri bangsa Kim, tidak usah membalas dendam atas kematian ayahanda kami, tidak berusaha untuk merebut kembali wilayah Sang yang telah dirampasnya? Begitukah dalam suara Kaisar Kau Tsung terkandung kemarahan? Ampun, yang mulia! Sama sekali tidak demikian maksud hamba Akan tetapi, kita tidak bisa selalu mengandalkan kekuatan tenaga Kekuatan tenaga kasar tanpa dibantu pemikiran yang mendalam dan cerdik dapat menggagalkan semua usaha Kalau kita hendak menyerang bangsa Kim, kita harus mempergunakan perhitungan yang tepat, tidak sembrono Mohon paduka bayangkan, kalau sembrono lalu serangan itu gagal sama sekali, bahkan mengakibatkan bala tentara menyerbu ke selatan dan menguasai seluruh negeri, bukankah hal itu akari merupakan suatu malapetaka yang mengerikan? Hamba sekarang hendak bertanya kepada Jenderal Gakawi Dia yang mengusulkan penyerangan ke utara ini Kalau sampai penyerangan gagal dan akibatnya seperti yang hamba khawatirkan itu, lalu siapa yang akan bertanggung jawab mendengar ucapan itu? Kaisar Kaut Sung menoleh kepada Jenderal Gakul Wajah Jenderal Gakul menjadi merah dan hatunya yang keras dan penuh kesetiaan kepada kerajaan sang menjadi panas Hamba tidak akan gagal, yang mulia katanya kepada Kaisar yang memandang kepadanya Akan tetapi tidak ada yang pasti di dunia ini, Gak Chiang Kun Hidup kita pun tidak bisa dipastikan kapan berhentinya Bagaimana kalau engkau gagal, kalah dalam perang melawan bala tentara kin? Bagaimana pertanggungan jawabmu terhadap yang mulia, terhadap bangsa dan terhadap kerajaan suara perdana menteri Chin Kui mengandung tantangan dan ejokan? Jenderal Gak Kui merasa dadanya seolah hendak meletus saking marahnya Akan tetapi di depan Kaisar dia tidak berani memperlihatkan kemarahan dan menahan perasaannya Apa yang hendak dia lakukan adalah demi kepentingan kerajaan dan bangsa Akan tetapi kegagalannya akan ditimpakan kepada dia seorang Kalau saya gagal, saya bersedia untuk dipecat dan dijatuhi hukuman yang pang berat Chin Taijin, pembesar CHLN, L katanya sambil memandang wajah perdana menteri itu dengan senar matah, tegas dan keras Bagus! Tentu saja kalau gagal engkau tidak cukup mengucapkan maaf lalu lepas tangan Engkau mempermainkan nasib kerajaan dan bangsa dalam usulmu ini, Chiang Kun sudahlah, perdana menteri Chin Kui kata Kaisar Kaut Sung Jenderal Gak Kui sudah menyatakan pendapat dan kesanggupan pertanggungan jawabnya Dan kami mengenal dia sebagai seorang gagah yang selalu memegang teguh kata-katanya Kami juga percaya bahwa dia tentu akan berhasil Karena itu, kami memutuskan menerima usulmu, Jenderal Gak Kui Laksanakanlah seperti yang kau rencanakan itu Terima kasih atas kepercayaan paduka dan hamba siap melaksanakan perintah Yang mulia kata Jenderal Gak Kui dengan suara tegas yang mengandung kegembiraan Persidangan dibubarkan dan Jenderal Gak Kui cepat kembali ke markasnya Dia segera memandu semua pembantunya Yaltu para peruara yang menjadi komandan darah pasukan-pasukannya Setelah mereka berkumpul, di antara mereka terdapat Hansi Tiong dan istrinya Liang Hang Yei, Jenderal Gak menceritakan tentang persetujuan Kaisar Yang menerima usulnya untuk melakukan penyerbuan ke utara Mengusir penjajah Kin Aku peringatkan kepada kalian bahwa kita semua adalah pengemban-pengemban tugas yang mulia Yaitu memela bangsa dan tanah air dengan taruhan nyawa Hidup yang sempurna berarti melaksanakan tugas dengan baik Karena hidup ini sendiri berarti memikul tugas-tugas Untuk dapat menjadi seorang manusia seutuhnya kita Harus dapat melaksanakan semua tugas itu dengan sebaiknya Tugas pertama dan utama adalah tugas seorang manusia terhadap Tuhannya Yaitu menaati semua perintah Tuhan melalui kitab agama masleng-masleng yang tentu bersumber kepada kebaikan dan hidup Bermanfaat bagi menuslah dan gunlah Dalam tugas utama ini tercakup tugas-tugas lain yang banyak macamnya Misalnya tugas kewajiban sebagai orang tua terhadap anak-anaknya Sebagai anak terhadap orang tuanya Sesatu bagai suami terhadap istrinya dan sebaliknya Sebagai anggauta keluarga terhadap sanak keluarganya Sebagai guru terhadap muridnya dan sebaliknya Sebagai anggauta masyarakat Sebagai sahabat Sebagai warga negara terhadap negaranya dan sebagainya lagi Termasuk tugas yang sekarang kalian emban Yaitu tugas seorang prajurit terhadap atasan dan pasukannya Sebagai seorang patrilat terhadap bangsa dan tanah airnya Kalau hendak menjadi seorang manusia seutuhnya Maka, semua tugas itu harus dilaksanakan dengan baik Satu saja tugas itu diabaikan Tentu dia tidak dapat menjadi manusia baik yang seutuhnya Biarpun semua tugas yang kusebutkan tadi telah kalian laksanakan dengan baik Namun kalau kalian tidak memenuhi tugas kalian sebagai seorang prajurit dan patriot Maka kalian tetap akan menjadi orang yang tercela Apalagi kalau ada di antara kalian yang mengkhianati perjuangan Nama seorang pengkhianat akan dikutuk rakyat selama hidupnya Aku percaya bahwa kalian adalah patriot-patriot yang gagati perkasa Yang siap mempertaruhkan nyawa demi keselamatan bangsa dan tanah air Demi kehormatan kerajaan Sang Setelah memberi penerigatan kepada para perwira itu Jenderal Gak lalu membagi-bagi tugas kepada mereka Setelah pertemuan itu dibubarkan Jenderal Gak memanggil Han Si Tiong dan Liang Hang Yei ke dalam kantornya Kalian telah berjasa besar dalam menggembeleng pasukan halilintar Sehingga pasukan yang kalian pimpin dapat dijadikan pasukan inti yang akan mempelopori dan memberi dorongan semangat kepada seluruh barisan Akan tetapi jasa kalian itu belum terbukti manfaatnya bagi kerajaan Sekarang tiba saatnya kalian membuktikan bahwa kalian dan pasukan kalian benar-benar boleh diandalkan dan menjadi tulang punggung seluruh barisan Apakah kalian berdua sudah siap lahir batin titik untuk melaksanakan tugas yang amat penting akan tetapi juga amat berbahaya ini Kami dengan sikap tegak dan suara tegas suami istri itu menjawab serentak Kami siap melaksanakan tugas dolar Tai Chiang Kun Gak Hui memandang suami istri itu dengan kagum dan bangga Tidak salah penilaiannya terhadap suami istri ini ketika pertama kali dia melihat mereka dalam rumah Panglima Chiang San Bu Han Si Tiong kini telah menjadi seorang pria gagah perkasa berusia 33 tahun Sedangkan Liang Hang Yei yang juga berpakaian sebagai seorang perwira itu tampak gagah dan cantik manis dalam usianya yang 26 tahun Sekarang kalian pulanglah dan membuat persiapan Seperti telah kita rencanakan tadi, besok pagi-pagi benar sebelum Fajar meningsing, kita akan berangkat baik Tai Chiang Kun kedua orang suami istri itu memberi hormat lalu bergegas pulang ke rumah mereka Sebagai perwira, mereka telah mendapatkan rumah tinggal sendiri di mana mereka tinggal bersama anak tunggal mereka Han Bilang yang kini sudah berusia 7 tahun dan Luma yang kini tampak selalu gembira dan tubuhnya menjadi gemuk Luma inilah yang mengasuh Bilang dengan penuh kasih sayang seorang nenek apabila ayah ibu anak itu meninggalkan rumah untuk bertugas Ketika si Tiong dan Hang Yei melangkah masuk melalui pintu depan Bilang, anak perempuan berusia 7 tahun yang mungil dan manis itu Tiba-tiba menyambut ayah ibunya dengan bentakan nyaring, ayah ibu awas seranganku dan anak itu dengan gerakan yang gesit sekali telah menyerang ayah ibunya dengan pukulan-pukulan dan tendangan-tendangan Mulutnya yang kecil mungil berseru berlang-ulang, hai it, yaat si Tiong dan Hang Yei mengelak dan membiarkan anak mereka melakukan serangan bertubi-tubi sampai 7 jurus Kemudian si Tiong menangkap lengan Bilang dan mengangkat tubuh anak itu dan dipondongnya, bagus, Bilang Akan tetapi engkau harus berlatih lebih tekun lagi, kata si Tiong sambil mencium pipi anaknya Akan tetapi engkau juga tidak boleh melalaikan pelajaranmu membaca dan menulis, Bilang, kata Hock Yei Lumah muncul dari dalam, badannya gemuk dan sehat dan wajahnya penuh senyum Mana berani ia melalaikan pelajarannya? Selama ada aku di sisinya, ia tidak akan berani bermalas-malasan Bilang cemberut dan melapor kepada ibunya Ibu, nenek lu galak dan kejam Kalau aku tidak menurut, ia tidak mau melanjutkan dongengnya bukan galak dan kejam Melainkan itu karena ia sayang sekali kepadamu, Bilang Nenek ingin engkau menjadi seorang yang pandai dan berguna bagi manusia dan dunia kelak, kata Hock Yei Baiklah, nenekmu yang galak dan kejam ini malam nanti akan melanjutkan dongengnya tentang nenek sihir yang jahat itu, kata Luma sambil tersenyum Bilang turun dari pondongan ayahnya dan lari menghampiri Luma lalu memeluknya Nenek lu tidak galak dan kejam, melainkan baik hati sekali Aku sayang padamu, Nek Malam nanti lanjutkan dongengnya Ya mereka semua tertawa menyaksikan kekemanjaan anak itu Si Tiong dan Hock Yei lalu berkemas dan setelah makan malam mereka mengatakan kepada Luma dan Bilang bahwa besok pagi-pagi sekali sebelum Fajar menyingsing mereka akan berangkat bertugas Dan sekali ini Mirka akan pergi untuk waktu yang lama dan belum dapat ditentukan berapa lamanya Kalian akan pergi ke Inana dan Mi lakukan tugas apakah maka membutuhkan waktu lama Tanya Luma Kami akan memimpin pasukan menuju ke utara untuk berperang mengusir bangsa Kin, kata Hang Yei Luma melompat bangkit dari duduknya Berperang? Ah Nenek itu terbelalak dan alisnya berkerut, wajahnya membayangkan kekhawatiran besar Engkau kenapakah Nenek? Ayah dan ibu adalah prajurit-prajurit patriot yang gagah perkasa Tentu saja mereka pergi berperang untuk mengusir penjajah Kata Bilang yang memang sejak kecil telah diberi pengertian oleh ayah ibunya tentang kependekaran dan kepahlawanan Kita sepatutnya merasa bangga, Nenek Luma masih tampak gelisah Akan tetapi, bertempur dibi ucapan Bilang tadi benar sekali Kami harus bertempur memela bangsa dan tanah air Karena itu kami titip Bilang agar kau amati ia baik-baik selama kami pergi Ibu, aku ingin ikut berperang melawan bangsa Kin Tiba-tiba Bilang berkata lantang Sip Tiong tersenyum bangga Ens kau masih terlalu kecil Bilang Engkau harus belajar dan berlatih dengan giat agar menjadi kuat dan mampu melawan musuh Sekarang belum waktunya karena di pihak musuh pun tidak ada anak kecilnya Kalau sudah besar aku boleh ikut bertempur Ayah tentu saja Engkau akan menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa dan ditakuti musuh Setelah Bilang tidur Malam itu Hong Si Tiong dan Liang Hang Yei bicara lebih serius kepada Luma Kalau terjadi apa-apa dengan kami Andai kata kami gugur dalam perang Rawatlah Bilang baik-baik bibi Di almari itu kami tinggalkan seluruh harta milik kami Dapat engkau pergunakan untuk membesarkan Bilang Jangan lupa untuk mengundang guru silat dan guru sastra untuk mendidiknya Pesan Liang Hang Yei Luma mengangguk Angguk sambil mengusap air matanya Tidak dapat menyembunyikan kegelisahan hatinya Ia amat sayang kepada Hang Yei Menganggap wanita itu seperti anak kandungnya sendiri Membayangkan Hang Yei bertempur dalam perang Terluka atau bahkan tewas Hatinya merasa gelisah bukan main Melihat nenek itu menahan isak dan mengusap air mata Hang Yei merangkulnya tenanglah dan jangan khawatir Bibi Kami akan menjaga diri dengan hati-hati dan percayalah Jenderal Gak Hui akan membawa kami mencapai kemenangan yang gemilang Kata si Tiong dengan nada menghibur dan membesarkan hati Benar, Di Jangan khawatir dan jangan memperlihatkan kesedihan kepada Bilang Agar anak itu tidak ikut khawatir dan bersedih Kami berdua pasti akan pulang dengan selamat Kata Hang Yei Akhirnya Luma dapat menenangkan hatinya Akan tetapi malam itu ia tidak mau berpisah dari Bilang Dan menemani anak itu tidur di kamar Bilang Terima kasih telah menonton!